selamat menikmati menurut Mbak Lorenzani apalagi nampak positif dari pemindahan ibu kota itu sendiri nah sejauh ini yang kita tahu yang masyarakat tahu Jakarta itu kan masih mendominasi perputaran ekonomi di Indonesia karena selain sebagai ibu kota juga segala macam kegiatan operasional kan berlaku di Jakarta dengan adanya pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Kalimantan ini diharapkan nantinya mampu menjadikan sebagai pemerataan ekonomi di seluruh Indonesia tidak hanya terpusat di Jakarta saja yang ketiga nih yang ketiga dari sumber yang saya baca lebih dari 50% wilayah di Indonesia akan mengalami peningkatan di sektor perdagangan karena kita tahu sendiri ya di Kalimantan ini banyak sekali sumber daya alam yang belum terjamah atau belum tereksplor keberadaannya ngomong-ngomong dampak positif udah ya Mbak Putri ya selanjutnya nih pasti di samping dampak positif juga diiringi dengan yang namanya dampak negatif kira-kira Mbak Put apa aja sih dampak negatif dari pemindahan ibu kota ini? dampak negatifnya berkaitan dengan masalah ekonomi nih ya tentunya dengan dipindahnya ibu kota dari Jakarta ke Kalimantan membutuhkan dana yang gak cukup sedikit ya pasti banyak dan kurang lebih dana yang dibutuhkan adalah sekitar 466 triliun diambilkan dari mana aja ini dana? pertama dari APBN APBN BUMN terus KBBU KBBU ini yang berperan besar sebenarnya apa itu Mbak Putri? kerjasama pemerintah dengan badan usaha kemudian dari pihak swasta dan tidak memungkinkan lagi pasti akan dengan adanya kerjasama ini hutang dengan negara lain nah ini hutang ini saya sebenarnya tidak setuju alangkah lebih baiknya jika dana yang besar itu digunakan untuk sesuatu yang lebih lebih menjadi pusat perhatian seperti contohnya untuk pemerataan lapangan kerja tidak hanya di Kalimantan saja tidak hanya di Jakarta tetapi di Pulau Jawa sendiri lapangan kerja itu masih tergolong sempit ya masih gitu ya tidak sebanding dengan jumlah penduduk yang ada dan menurut saya pribadi sebenarnya pemindahan ibu kota ini menurut saya bukan suatu hal yang mendesak seandainya pun ini mendesak tentunya sudah dilakukan jauh-jauh hari ya oleh presiden-presiden sebelumnya karena perencanaan ini sendiri pun sudah ada sejak zaman presiden Suwarto oh sudah lama ya Mbak ya iya dan uang yang digunakan ini pun tidak sedikit sedangkan penerimaan pajak saja di tahun ini tuh sekitar 45% dan jauh dari target sebelumnya di tahun sebelumnya pastinya akan membutuhkan dana yang tidak sedikit dan menurut aku dibandingkan dengan memindahkan ibu kota ke Kalimantan alangkah lebih baiknya dengan meningkatkan pengawasan pemerataan pembangunan itu sendiri selain itu agar tidak timbul kecemburuan sosial seperti seandainya alasan pemerataan pemerataan pangunan menjadi pokok yang paling utama alangkah lebih baiknya dong Aceh Papua yang mendapat pusat perhatian yang pertama kalau menurut Mbak Alarsa sendiri bagaimana? ya saya setuju banget dengan idenya Mbak Putri juga ya disini kita gak membela antara tim pro dan tim kontra jadi alangkah lebih baiknya mungkin daripada dana-dana tersebut dialokasikan untuk keperluan yang mungkin belum terlalu dibutuhkan Indonesia alangkah lebih baiknya lebih disalurkan atau dialokasikan ke seperti pendidikan terus kesejahteraan masyarakatnya pembangunan-pembangunan yang sekiranya diperlukan sekiranya itu lebih bermanfaat untuk kita semua ya Mbak Putri tapi Mbak Putri terlepas dari itu semua seharusnya kita sebagai warga negara Indonesia itu lebih bisa lebih bijak ya bijak lagi menyikapi tentang pemindahan ini jangan keburu tersulut dengan yang namanya berita-berita hoax ikut-ikut yang gak tujuh gak sih gitu dan saran saya pribadi jangan sampai pemindahan ibu kota ini justru mengesampingkan sesuatu yang harusnya diprioritaskan betul sekali oke kayak gitu aja mungkin teman-teman nah pesan dari kita untuk kalian semua ingat jadilah generasi yang bijak generasi penerus yang luar biasa tidak terpokokasi betul itu sekian dari kami dari kelompok pemindahan kekuasaan di sektor ekonomi sekiranya ada kata-kata yang kurang berkenan kami mohon maaf yang sebesar-besarnya Jazakumullah Khairan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh